Balik karet pun juga seperti itu guys Nah, jadi Ini gak usah perlu diragukan lagi Kita bener Hello Earth, welcome back with me And this E36 ya And we are the Earth Jadi, berhubung ini gue jujur aja Satu hari taking dua topik Jadi agak sedikit Ngos-ngosan karena sudah berbicara Panjang lebar sebelum taking yang video ini Tapi mohon di maafkan Kenapa? Karena kita akan Membikin setiap harinya Agar topik kita tuh bisa rilis Dan menemani Topik-topik yang bisa kalian tonton di rumah Jadi gitu Sebelumnya dilanjut Gue minta kalian untuk Follow 5 Instagram kita Linknya ada disini Dan jangan lupa ajak teman kalian Dan kalian pun subscribe channel ini Karena subscribe itu gratis Dan sangat membantu kita Dalam mengembangkan-mengembangkan topik-topik Yang kita buat disini Nah gitu Oke juga guys Pokoknya di belakang gue ini Ini adalah satu mobil yang kita Memberikan giveaway Buat kalian yang menebak Ini warnanya apa Ya Terima kasih Dan gue tau Itu siapa yang menang Udah DM di Instagram Kongres dulu bro Thank you banget Udah ikut Giveaway dari kita Nah ini langsung aja nih warnanya nih Jadi kalo Bicara soal gue ditanya Vin kode warnanya apa nih? Gue gak ngerti Karena disini gue sendiri ngaduk Kita ada alat Ada mesin Dan kita kombinasiin sendiri Warnanya dan Ya ini hasil ya Jadi kalo kalian nanya Bro itu kodenya Kode chatnya berapa? Wah gue gak tau bro Gue angkat tangan deh Yang jelas Kita disini suka warnanya Plus kita aplikasinya Dengan serapi mungkin Oke Buat yang menang giveaway Gue ucapin lagi Kongres Ini warnanya Abu-abu Alias grey Dan kalo buat kalian juga Warga baru Yang subscribe channel ini Gue say hi dulu We are the earth ya And Kita disini Emang pengen mengembangkan Topik-topik soal modifikasi Dari Indonesia Untuk dunia ke depannya Dan tentunya juga Buat kalian yang kepo Dengan pengerjaan chat Seperti apa nih di kita? Ya seperti ini Kita bisa lihat langsung Ini adalah salah satu Contoh mobil Yang kita belum sama sekali Poles dan wax Ini hasilnya begini Udah bener-bener Permukaannya seperti ini Ya Dan ini adalah Langsung aja di depan Salah satu mobil Chatan kita yang kurang lebih Sudah 6 bulan gitu guys 6 bulan Kita wax Kita treatment disini Kita bener-bener jagain Abis-abisan Mobil-mobil Customer kita Yang udah percayakan Chatnya disini Jadi ini adalah Warnanya The most Favorite Black color Black piano Yang bener-bener Hitam pekat banget Dan mudah-mudahan Juga di kamera pun Terlihat warna hitamnya Ya jadi Ini yang baru Dicat Ini yang kita treatment Nah kalau bicara Soal detil-detil Kalau Kalau Dilihat dari rongga Suasana mesin Ini mobil Emang sebelumnya Udah pernah di-rependi Kita juga Warna biru Tapi kita Rubah Ini hanya luarannya Saja Karena kenapa? Karena dalemannya Sudah berwarna putih Dan Sang owner pun Juga mempertahankan Warna seperti ini Agar si mobil Kalau emangnya Kita gunakan Kedepannya Untuk kontes Dibuka kap mesinnya Tentunya warnanya Beda Dan kelihatannya Itu lebih asik Gitu guys Tapi itu sih Selera juga ya Buat kalian Suka atau enggak Boleh komennya Di bawah Like and share Ya kita pokoknya Sama-sama Bareng-bareng Mengembangkan topik Untuk Modifikasi Gitu guys Dan Kalau dilihat lagi Apa yang paling Susah Dan nyebelin Kalau namanya Chat alias Ripen Adalah di wilayah sini guys Ini adalah wilayah dalam Mungkin kemarin Gue udah Bikin IGTV ya Seputar Mobil ini lagi Di ripen Nah ini hasil dalemannya nih Yang kalian bisa lihat langsung aja Ini key lap semua Dan enggak ada Yang kita ketinggalan Enggak di chat Bener-bener 100% Harus ke chat semua Ini dibalik karet pun Juga seperti itu guys Nah Jadi Ini enggak usah Perlu diragukan lagi Kita bener-bener Kalau disini Pengen nge chatnya tuh Ya total gitu Semuanya Kita bukan mengejar-ngejar Waktu harus mobil Cepat selesai Tapi kita disini pengen Bener-bener maksimal Dan gue juga ucapin Enggak lupa Untuk customer-customer Yang kemarin sudah masukin Mobilnya kesini Gue thank you banget Pokoknya Kita Juga akan selalu menjaga kualitas Soal chat kita disini Dan tentunya Enggak ketinggalan lagi disini Ketika si mobil ini Sudah beres Balik lagi bro ameng Lo emang suka ngerjain gue Gitu ya Udah jadi nih Didatengin lagi nih Velg nih dirubah nih Beret Yang tadinya Menggunakan BBS RK1 Pink 17 Ini sekarang dirubah menjadi Rotiform TMB 19 Ya Nah gue gak ngerti disini Apakah kalian lebih setuju Buat daily Dibiarkan settingannya Seperti ini Jadi hitungannya Kalau bicara soal Radiusnya BMW Belakang itu Lebih turun Daripada Radius depan Nah Kalau orang-orang yang Bangsa-bangsa fitment Itu otomatis Fitment correctionnya disini nih Diradius ulang Nah menurut kalian gimana Masukannya boleh Ditunggu juga Mending kalian Punya mobil BM Eti Gantem tuh Tampilan Seperti ini Atau kita Amblesin lagi Alias kita fitment correction lagi Gitu guys Itu boleh kalian komen-komen Mudah-mudahan Juga nanti Owner pasti nonton vlog ini Dia pun juga Bisa mendengar ya Request dari kalian Semua itu Seperti apa Boleh Jangan lupa Juga like video ini Share Ajak teman-teman kalian Dan kita punya Lima Instagram disini Subscribe gratis guys Jangan lupa Oke Kita mau bedain Apa bedanya Warna si Eti Gantem ini Dengan Civic Yang disana Ya Kalau kita ngeliat disini Ini langsung Partikel syraliknya Itu keliatan banget Ya ini partikelnya Kelihatan banget Nah Ini Kita lihat Ini bisa dibilang Ini mobil Seperti warna solid Tapi ini juga syralik Nah ini juga mungkin Adalah salah satu Pelajaran Buat kalian Ada cet Yang namanya Syraliknya itu Dicampur Dengan cet dasar Atau syraliknya itu Dicampur Dengan Furnish Jadi Itu adalah Tekniknya Ya jadi Buat kalian juga Mungkin yang kepo-kepo Kerjaan detail Ada di At Earth Underscore Premium Itu bicara soal Chat dan Coating Kalian boleh Kepo-kepo disana Dan buat kalian juga Yang mau ngasih kerjaan Kita kesini Monggo Karena kita juga Disini Banyak banget Mobil-mobil Yang dikirim Dari luar kota Dan menuju Sirbon Ya Itu semua Di towing Aman Kita turunin Kita kerjain Balikin lagi Pakai towing Itu udah sering banget Kita kerjain disini Gitu Mungkin gue gak bisa Panjang lebar lagi Progresi E36 Masih Ya seperti ini Nah Tinggal Gue minta Kalian Saran kalian Dari kalian Mendingan mainan Fitment Atau slam Alias Stuck Jadi boleh Commentnya di bawah Mudah-mudahan Bro Ameng denger Jadi bisa Lihat Saran dari kalian Untuk E36 Seperti apa Apakah pelak ini juga Dibilang buat Deli Apa udah masuk Atau belum Kalau buat gue Ini roti foam Buat harian Gila sih Jadi Ya Kita disini juga Sama-sama mengembangkan Pengen ada topik Kelanjutannya juga Yang lebih baru Ada Dan mudah-mudahan Nanti ada satu project lagi Sebelum ini mobil selesai Kita akan beri kejutan Kejutannya apa Mungkin Gue udah keceplosan Di vlog sebelumnya Jadi kalian Random aja Barangkali ada kata-kata gue Yang ngejelasin Nanti ada project Titik-titik-titik Untuk E36 Itu boleh Jadi ada di vlog sebelumnya Kalian cekin semua Dan tentunya juga Kemarin kita udah ada liputan Dari salah satu Youtuber dari Jakarta Si Brownino ya Thank you dulu Udah dateng Buat kalian yang mau lihat Prosesnya seperti apa Boleh juga Kepoin tuh Langsung tuh Youtube channelnya JJ Nino Story Tadi gue ketinggalan Ngejelasin Untuk spek mesin sendiri Nah Ini yang kenapa Gue demen sama BMW Karena BMW itu Dengan blok mesin Bawahnya sama Kita hanya Mengganti atasannya Itu bisa meningkatkan power Alias contoh Ini mobil itu Basicnya 323i Ya Ditambah Ini mobil tuh Sekarang Dulu ya Pemilik sebelumnya tuh Di Diki Diki itu mau naikin Alias stroker kit Alias bukan Alias ya Jadi Mau naikin speknya Menggunakan stroker kit Jadi ini mobil tuh Udah mengganti Jeruan atasnya Menggunakan Mesin BMW Yang 2800 Dan itu semua Plug and play guys Jadi Ketika udah naik Topnya tuh Menjadi yang 2800 Ditambah lagi Speknya ini Udah Open filter Ditambah kaki-kaki Yang menggunakan Coilover Dan Strokeball Ultra Racing Yang menjaga Kenyamanannya Dan handlingnya juga guys Jadi gitu Kalau gue prediksi juga Ini mobil Sudah menaikkan Sekitar 15 10 sampai 15 Threadnya Horsepowernya Dari 323 Standar Jadi mungkin Topik tentang mesinnya Seperti itu Buat kalian juga Mungkin yang kepo-kepo Suaranya seperti apa Mungkin gue bakal nyalain ke kalian Oke Buat kalian yang kepo Suara 2800 BM Seperti apa Gue nyalain buat kalian Ya Sangat adem Tapi Kerasa banget Kayak Raungan-raungan Mobil-mobil performance Dan Gue sedikit promosi lagi Ini Kenal pot juga Sudah kita ganti Menggunakan Ertwin muffler Tapi Sekarang kita lagi Take out ya Mungkin nanti gue bakal Kasih tau lagi Kalian Wujud terakhirnya Seperti apa Karena di project ini Mobil akan Merubah Konstruksi Exos Jadi gitu Mungkin Dilanjut guys Oke guys Dari semua sisi Segala aspek Sudah kita jelaskan Berhubung Daripada Kebanyakan Bacot Belum bisa Nge-presend Sepenuhnya ini Mobil akan Jadi seperti apa Gue cuman ingetin Dan minta Tolong banget Kalian Add 5 instagram Kita Kepoin boleh Kita disini ada kerjaan motor Sekarang Add Earth Motor Clans Itu boleh kalian add Kita mengerjakan Untuk tuning-tuning BMW juga Boleh kalian Kepoin Add Beam Earth Juga Dan tentunya Subscribe channel kita ini Karena subscribe Itu gratis guys Mungkin Today topik gue segini dulu Thank you for watching And be the best On Earth guys See ya Sub indo by broth3rmax